Lokasi lain yang ditinjau PJ Gubernur Akmal Malik yakni Jembatan Pulau Balang, progres jalan menuju Pulau Balang yang menghubungkan antara Kabupaten Pipiuh dan IKN. Ini keseriusan pemerintah dalam pembangunan ibu kota. Tegas Akmal Malik, pemprov Kaltim bersama Kabupaten Pipiuh disebutnya, terus akan berkolaborasi mendukung IKN Nusantara. Seluruh staka holders terkait juga terus meningkatkan infrastruktur terlebih sebagai mitra IKN Nusantara. Sementara itu, PJ Bupati Penajam Pasar Utara, Makmur Marbun menjelaskan, jalan pendekat ke Jembatan Pulau Balang dari sisi kota Balikpapan belum rampung. Kami laporkan kepada PJ Gubernur Kaltim, ada 13 km yang belum selesai, sudah dilakukan pengerasan tanah. Kami bersepakat bakal menyelesaikan dengan Kementerian Ngapok Bria. Ujarnya, sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen PPK Jembatan Pulau Balang, Duisman menjelaskan jembatan yang menghubungkan wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara dan kota Balikpapan tersebut dibangun sepanjang 814 meter, lebar 2 lajur 17,5 meter tinggi dari air 40 meter dari bawah, dan tinggi dari pilon jembatan 80 meter dengan konstruksi kabel stayet, diketahui sejak awal akses penghubung menuju jembatan di sisi Balikpapan tak belum juga selesai sejak awal pembangunan jembatan, sedangkan di sisi penajam Pasar Utara. Jalan pendekat telah selesai dibangun sejak tahun 2017 lalu. Akses jalan dari jembatan Pulau Balang, Kelurahan Pantai Lango ke Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam yang selesai dibangun itu merupakan perencanaan pemkap penajam Pasar Utara. Ada pula jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang yang tak jauh dari jembatan bentang panjang jaraknya sekitar 500 meter, juga telah selesai pada tahun 2021. Dari sisi Pulau Balang, ketol sudah selesai. Kalau segmen tol lima asisi Balikpapan, belum, kurang lebih 6 kilometer. Ada jembatan bentang pendek Pulau Balang masuk tol, hampir 60 persen. Tukasnya, sementara jembatan Pulau Balang Bentang panjang telah selesai 100 persen, tetapi ada proyek tambahan yakni, pelindung jembatan dengan progres kini mencapai 60 persen. Jembatan dilindungi semacam penahan, agar menghindari atau mengurangi dampak rusakan Apabila ditabrak kapal yang melintasi perairan tersebut, ada 4 pilar di sisi jembatan kami beri pelindung, agar jika terjadi benturan tidak, langsung ke jembatan. Yang menghindari kerusakan, pungkas duis. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!